bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Samudera Itawa kawan-kawan kali ini spesial kami mampir di kandangnya Pak Son Itawa Blitar ini banner ini saya berbicara ini sayangnya banner ini ketutupan ganjar kan sih, tidak hilang ini tidak enak ini padahal ada ganjar-ganjar ini ketutupan tanggalan ya lihat, 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 tidak hilang ini ini kelakuannya wang-wang jadi saya dicatakan dulu nah kali ini kami mampir di kandangnya Son Itawa Blitar kawan-kawan, Breding and Contest ini nomor telepon ini ada jam ini 0818 0374 nah kali ini kami juga sudah bersama beliau nya langsung siap, oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat walafiat sehat ya lagi santai apa santai nah kandang ada berapa ekor Pak Son sekarang total semua kalau tidak salah walu songo 19 ekor 19 ekor jadi kali ini kita akan review kawan-kawan review mungkin materi-materi yang ada di kandangnya Bapak Son Itawa Blitar alamat lengkap Mbak D wana jadi utara pasar gambar Blitar Barat hampir perbatasan tulung aku hampir perbatasan tulung aku ya hampir perbatasan tulung aku ya terjun ternak Itawa sudah berapa tahun Pak Son kalau di Ranah sampai sekarang ya sekitar berapa 16 pokoknya Rabi udah ngumpah ini udah sampai sampai saat ini Rabi ku 15 tahun 15 tahun? ya cukup lumayan lama berarti ya ya insyaallah alhamdulillah berarti mbah-mbah ini Itawa terakhir ya sekitar berarti sampean termasuk perhaps sama ini termasuk calon mbah-Mbah Ya ya khususnya wilayah barat ya khususnya wilayah barat untuk ditar barat kawan-kawan itu memang wilayahnya itu kalau tidak salah tidak jauh dari pasar gambar ya utara pasar gambar pencengannya lapangan wono dadi utara pasar gambar kawan-kawan jadi penaklah ditempuh penak kamu kok kulon, kamu ngantru, nguluan kamu ngantru ngetan eh kamu nguluan, ngetuan kamu serengat nguluan jadi rute ini insya Allah benak insya Allah benak oke Pak Son, ini di kandang materi ada apa saja ini Pak Son ini betina spek breeding mumeran ada ekonomis ekonomis, jantan, ada spek jemoko juga ada ada doro, cantik, bluer, ratuk perih ada yang spek korban? spek korban ada enak ya komplit ya komplit ya ya jenisnya bakul awal ini menuruti kemauan pasar, perintahan pasar jadi mulai yang jalan ekonomis ya dilayani, sebisa mungkin dilayani sebisa mungkin dilayani breeding kontes ya ratuk dilayani kontes pun ya dilayani kontes dilayani, jantan ya kerep nyumbang tapi banggah buddha yang jumboan besaran ya enak, tapi TB maksimal 90 makdinah setok hari ini ada setok 0, setengah itu oke, jadi mari Pak Son, kita review langsung setelah kesempatnya mau nge-teni ini bisa Pak Son, ini kaya apa? ini yang anu ya, spek breeding ekonomis ajalah breeding ekonomis Pak Son ya breeding ekonomis ini termasuk darah atau induk Pak Son? ini darah 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 bisa rotok-rotok yang kugut rotok kugut rotok kugut, rotok umur misalnya Pak Deh ini poel apa? poel satu pasang poel satu pasang kalau untuk postur gimana Pak Son? postur ini sudah masuk bagus rewos bagus ekornya dua ya? ekor panjang cuma panggal telinga agak gagang sedikit tapi lagi yang ngomongnya bedding ya udah slow bedding cukup kalau luri ini asli anak krisno Pak Deh asli anak krisno asli anak krisno jadi masih luri-luri kambing masih ada luri kambing ya, kambing bagus untuk bulu memang sangat bagus sepanjang rewos eh kaki ya ada hitamnya Pak Son? kaki ada poel satu pasang sudah dikawinkan atau belum Pak Son? masih kosong ini masih kosong proses untuk menuju dikawinkan dulu misal ini kan kalau enak orang golek kan masih kosong ya terus aturan ini gratis kawin gratis kawin Mak Deh gratis kawin? ya 6.5 juta gratis kawin berapa ya? 6.5 juta 6.5 juta gratis kawin gratis kawin gratis ongkir gratis ongkir gratis kawin kambing taruh sini enggak apa-apa enggak apa-apa 6.5 juta didolesin ke ini dikirim lagi kawin? ya siklus 21 hari baru dikirim oke gitu ya memang untuk bahasanya apa ya? dikara ini bagus bagus ya bisa ngelayani semaksimal mungkin fasilitas jadi selama pembeli ini dimanjakan dimanjakan dan enggak ribet jadi kalau orang-orang di jantan ya sudah enggak usah mikir jantan ini sudah ada jadi sama seperti di sini enggak bisa kawin enggak ada kambing itu yang enggak minta kawin kalau betona itu enggak ada cuma memang kadang butuh proses ya butuh proses oke nomor satu ini darah anak kresno harga 6 juta setengah ya tinggi badan mungkin 80an kalau 75 kayaknya ada ada lebih selanjutnya ini yang nomor dua ini ada darahnya ranwijaya ini ini sudah poil belum Pak Son? ini kayaknya baru mulai tas cepot tas cepot urung tukul untuk materi Pak Son? materi spek breeding ekonomis titik aman ini kepala telinga rewasnya memang agak tipis-tipis tapi ekor api enggak nyamping kaki juga ada hitam untuk harga Pak Son? 6 juta selisih 500 ribu? iya 6 juta krono mungkin kepalanya apa ini? kepalanya bagus ini tapi telinganya bagus itu ah api sini harus dijimang selisih 500 ribu rewasnya bagus itu ekor bagus itu 6 juta kawan-kawan yang nomor dua free kawin free kawin pokoknya free kawin free kawin dikirim selepas kawin siklus 21 hari aman baru kirim baru kirim terus untuk pembayaran Pak Son? kan metodenya memakai sistem dikirim selepas dikawin kan? iya biasanya begini Mak De pembayarannya gimana? biasanya DP dulu DP? iya oke kita enggak ngasih budget untuk DP berapa? 500 enggak apa-apa 1 juta enggak apa-apa nanti pembayaran setelah barang sampai sampai tapi ada juga kalau nanti di DP prosesnya kawin agak lama kan juga kasihan Mbak Kule juga iya membatasi proses putaran keuangan ah malah enggak melaku malah enggak melaku biasanya dibayar lunas dulu enggak apa-apa ada juga yang kayak gitu cuma enggak menganjurkan dibayar lunas tapi minimal di DP iya DP misal Pak Ducee kok misal rada suwi orang kawan-kawan ya karek tinggi ngerasaan iya iya itu pasti jadi rada suwi jadi rada suwi yang bisa yang bakul batasi putaran keuangan ya mungkin dengan Pia Mbak akan pasti juga merasakan hal itu jadi kita pressure nanti di situ di keuangan jadi untuk spek yang nomor 2 ini harga 6 juta kawan-kawan 6 juta selanjutnya Pak Son dan yang Pia mulai ekonomis dia Pak? ekonomis dulu yang harga terjangkau harga merakyat harga merakyat kayak ini ini merakyat ini oke ini ada kepala hitam juga kepala hitam juga ini Doro siap kawin kepala hitam Doro siap kawin ini sudah boleh minta kawin kalau harga ini sekitar 4,5 juta Pak D ini harga 4 juta setengah 4 juta setengah kepala hitam kepala hitam telinga lentur kaki juga ada hitam simetris tanpa ada legitan tinggi badan Pak Son tinggi badan sekitar 75 Mbak D nah 70 lebih ya 70 lebih harga 4 juta 4,5 juta 4,5 juta semuanya free ongkir free ongkir jadi utamakan ditonton videonya disimak secara detail nanti kata-kata ada yang masih belum paham Pak Son marahnya kalau video kan tidak tenanan ya satu lihat video tidak tenanan nomor dua ini ini juga nanti kita bahan itu ya bahan edukasi biar nanti orang itu jual belinya juali lihat barang sepek kayak gini dengan nominal angka seperti itu tapi kan kalau ini kita bilang aman andai kata dia sudah beranak dengan pejantan maskot kandang kita dengan harapan minimal harga jual hasil anaknya bisa mengembalikan investasi modal pertama dari modal indo minimal harganya 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 jualnya bisa mengembalikan modal minimal 60-70 persen sobalnya lah acuannya ada ini kan misalnya induknya harga 4,5 setidaknya anaknya sobatnya minimal 4 bulan lepas hape minimal makulah 3 juta ini materi yang nomor tiga kepala hitam darah harga 4,5 punting aman 2 makde jadi kalau untuk masalah detailnya nanti bisa langsung menghubungi terjabri ya bisa yang jelas ini spek ekonomi seperti ini kayaknya belum 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 masih rapat rapat banget 4,5 juta oke selanjut oke ini kita masukkan dulu kita review untuk jantan ekonomis makde jantan ekonomis tapi punya luri genetik dari bapaknya bagus juga ini kita pakai yang ini dulu nah ini teman-teman yang menginginkan bakalan-bakalan jantan ekonomis terutama jantan ekonomis kepala merah ini ini calon driwul makde ini bapaknya ini juga anaknya jagad satrio luri luri yang dimaksud jenis-jenis bulu tebal bulu driwul ini jadi genetik bulu driwul itu kalau memang cempleh dia nanti sudah driwul itu bulunya dia ngapas ngapas terus lembut terus arah bulu kan ketawa kelihatan kelihatan gila lah kalau tidak jerabang full ini kalau mau jerabang full lu tak sikat diesel hahaha paham aku ini ini jerabang full langsungnya ngapas itu ini calon berjantan usia berapa bulan? ini 4 bulan up 4 bulan jalan jalan tinggi badan tinggi badan sekitar 60-an iya lebih 65 65 kalau 4 bulan 60 65 ini termasuk posturnya lebih bagus bagus kaki-kaki tulangan panjang ini? panjang enak siku kambingnya mandiri tapi kalau mau lebih maksimal ya tidak tetap masih gelap? mau masih gelap tidak tapi cuma tak belajar mandiri oke buntut aman maksudnya? buntut aman buntutnya ada nyamping ya termasuk ngadek harga 5 juta nego tidak? 5 juta nego nego ini loss apa? loss loss kalau nego 5 juta loss ini berarti bisa telung juta 3 juta masih up muka? ya ya sekitar 4 jutaan 4 juta kalau telung juta dari satu ini ya? hei apa ini? kalau telung juta dari satu ini ya? ya tidak apa-apa nanti kita bicara lagi wad telung juta loh tapi tapi 4 juta ya harus dipikir pasang susah lebih? iya lebih sedikit lebih sedikit oke 4 juta 100 perhatikan benar-benar kawan-kawan kepala coklat jelas lurinya dari cara bahasa ini putune jagat putune jagat putune jagat satrio satrio harga 5 juta nego 4 juta lebih lebih ini wes comburan oke ya? oh loss tinggi badan 65an lah kurang lebih 65an oke oke kita satu lagi ini sama ini satu satu kandung satu keranda tapi beda hinduk wah beda hinduk beda hinduk kalau ini sebetulnya calonnya bulunya ya lebat cuma dia masih belum ini masih proses ya proses juga kalau kupingnya ada rakal hati ya kalau telinganya ini kurang lebih 35an oh oh kupingannya kliwir-kliwir Pak Son ya? kliwir-kliwir pol, gaduk oh ini calon bulunya juga bagus tapi masih proses ya masih belum ya sedang terlalu ketar-tar belum kelihatan usianya Pak Son usianya sekitar 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan ini lebih tua ini kan 70an oh ini 70an ini lebih enak 70 mungkin bahkan lebih enak ekor yang enggak nyamping seperti ini selanjutnya harganya Pak Son harga 4 jutaan ini lebih murah lebih murah bagus ya lanang kupingnya masih kliwir-kliwir iya asli orang yang ngomong itu itu-itu kliwir-kliwir asli Pak Son ya karena di cek bisa kok sampai tidak kliwir-kliwir di sana ini bisa di sana ini kliwir-kliwir ini sekitar 30an lebih ya telinganya iya sekitar 30an lebih iya 30an lebih ini loh ekor aman dari ini loh telinganya kelew-kliwir kalau bulu insyaallah dia nanti juga bagus oke cuma perutnya belum belum kelihatan tapi cuma dari rawi saya atas ini sudah kelihatan ini lebih panjang ini 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 lebih baik cari yang seperti ini Pak D ini ini khusus pemula-pemula ya khusus pemula masuk masuk ini kan tidak masuk itu bisa kliwir-kliwir ini 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 4 juta gitu itu ini ini вы ini ini perhatikan bener-bener yang mengingatkan bay bird harga 4 juta 4 jutaan ego tinggi beradaan 70 lebih ini yang spek ekonomis kita udah review sekarang kita kasih informasi kaitan apa Pak Son? kita spek di sini sekarang